Intro Pemirsa, sore ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang cukup tercecer ya, karena kejadiannya 18 Mart yang lalu, atau kira-kira 2 pekan yang lalu, yaitu polis lepasnya dari tuntutan, 2 orang anggota polisi dari Polda Betrojaya yang didakwa melakukan penembakan terhadap 2 anggota FPI, yang mana Hakim akhirnya mengambil keputusan onselah, artinya lepas dari tuntutan dan bukan prisprak, dan bukan bebas murni. Alasan Hakim adalah adanya alasan pemaaf, atau via excuse, yang ada di pasal 49 ke UAP, yaitu bahwa kedua anggota polisi itu melakukan tindakan tersebut, walaupun terbukti melakukan tindakan, tapi bisa dimaafkan, karena dia mengambil keputusan itu gara-gara terpaksa, atau nutwir, dan tentu saja keputusan ini menimbulkan 2 pendapat di publik, ada yang tentu yang setuju, tapi juga banyak yang tidak setuju. Dan sore ini, saya ingin pendapat dari kedua pihak, baik yang setuju, tentu saja pegacara dari kedua anggota polisi, di Yusmin dan Ramadhan, itu adalah Edri Yoso Dininggera, anggota, juga anggota DPR RI. Oh mantan, saya kira masih, dan di lain pihak, di samping saya, samping kanan saya, ada Ustadz Nopel Mbak Bumin. Assalamualaikum. 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 Sekarang saya akan mulai dulu dari Bungi Edri Yoso Dininggera, analis saja terhadap putusan. Oke, putusan itu berdasarkan fakta-fakta persidangan. Kemudian peristiwa-peristiwa yang kita buktikan di persidangan adalah justru di dalam dakwaan Jaksa, Jaksa mendakwa para terdakwa ini dengan urayan antara lain bahwa Laskar FPI itu menghalang-halangi kendaraan anggota polisi, kemudian membacok mobil, menembak, kemudian dengan senjata laras pendek, kemudian memecahkan kaca mobil, artinya anggota Laskar FPI itu yang menyerang dan itu terbukti di persidangan. Kemudian juga diuraikan oleh Jaksa bahwa anggota polisi yang bernama si Yasmin, Fikri Ramadhan, dicekik. Kemudian ini Jaksa sendiri dalam dakwanya, dicekik, kemudian dipukul, dirampas senjatanya. Artinya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, memang terbukti mereka melakukan perbuatan menghilangkan nyawa. Tapi sesuai dengan aturan hukum bahwa pembelaan terpaksa terhadap serangan yang dekat dan mengancam keselamatan. Dalam hal ini mengancam keselamatan, kalau senjata ini tidak dipertahankan dan kalau itu tidak ditembak, maka orang ini akan mati. Itu tidak boleh dipidana. Artinya bagi orang yang tidak setuju, tidak sependapat, pertanyaan saya yang pertama, apakah kalian pernah membaca surah dakwaan? Apakah kalian pernah hadir di persidangan, mendengar melihat proses persidangan, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan ahli, melihat barang bukti, mendengar keterangan terdakwa, dan juga apakah sudah pernah membaca pembelaan saya? Karena di dalam putusan hakim, disitu sebutkan sependapat dengan penasihat hukum terdakwa. Jadi kalau tidak pernah membaca surah dakwaan, tidak pernah hadir di persidangan, tidak pernah membaca berita acara persidangan yang berupa pokok-pokok keterangan saksi, pokok-pokok keterangan ahli, dan tidak membaca pembelaan saya, berarti kalian ngomongnya akan ngawur, akan menyebarkan kebohongan. Dan saya lihat di sebelahnya ada saudara Novel Pak Mumin. Jelas dulu, Anda ini membela FPI, membela kebenaran, atau membela NKRI? Karena kita tidak akan ketemu kalau Anda membela FPI. Membela FPI yang sudah mati, kemudian membela si keluarga korban, sudah diwakili negara itu. Nah, apalagi kalau FPI, FPI kan jelas mereka ingin merupakan kelompok radikal, kelompok yang selama ini menimbulkan perpecahan, yang akan menjadikan Indonesia menjadi negara hilafah, kemudian mendukung segala kebijakan dan... Ini harus jelas segitu loh. Ini harus jelas segitu loh. Kasusnya dulu kita batasi. Menurut yang saya pelajari bahwa roadwire ini atau pasal 49 ini bisa dipakai sebagai pembelaan diri ketika diri kita terancam. Dan pembelaan itu harus seimbang dengan ancaman kepada diri kita tersebut. Oke, saya bacakan aja Bang Buji, pasal. Pasal 49. Tidak dipidana. Barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Tidak ada keseimbang. Tidak ada itu. Sekarang seorang tidak punya senjata. Kita sedang turun di tali mengambil katakan misalnya di gunung batu. Kita mau mengambil sarang burung. Sarang burung walep. Kemudian dari atas. Dia akan putus ini. Kali ini. Kalau dia putus, saya mati di situ. Kami bersepuluh. Dia sendiri. Apa seimbang? Sepuluh dengan saya. Tidak seimbang. Satu-satu saya akan tembak kepalanya. Apa itu bukan pembelaan terpaksa? Apa harus seimbang? Kalau menurut saya seimbang. Karena dia mau memutuskan dan jawa anda hilang. Iya betul. Dan anda menerima. Dia sendiri. Kami bersepuluh. Iya. Bukan soal itu. Soal ancaman terhadap diri anda tadi. Itu seimbang dengan apa yang ada. Jangan kenyawa saya ya. Orang lain itu. Orang lain yang di bawah. Orang lain yang di bawah. Orang lain yang di bawah. Saya ada di atas. Untuk menyelamatkannya orang lain itu. Tidak ada jalan lain. Saya sudah kasih tembak peringatan misalnya. Di dalam mobil gimana ada tembak peringatan? Kok tembakan menyasar ke dada? Mau cari kaki dimana? Orang tangannya ditarik seperti ini. Nyaris patah. Itu dipraktekkan di sidang kok. Kalau nggak lihat sidang. Jangan mau ceh. Jangan ngomong. Akhirnya apa? Akan menimbulkan. Apa? Berita bohong. Menyesatkan. Ada lagi. Mengatakan disiksa. Sebelumnya. Ahli yang memeriksa. Ahli forensik. Kita tanyakan di persidang. Apa yang anda temukan dari memeriksa mayat? Ada luka bekas tembak. Mati karena tembakan. Apakah anda menemukan ada kuku dicabut? Tidak. Ada luka bakar? Tidak. Apakah menemukan ada pukulan lebang? Tidak. Kok masih beredar? Mereka diainaninya terlebih dahulu. Dicabut kukunya. Lu ngapain ngomong-ngomong kayak gitu? Memecah belah bangsa ini. Tapi betul ada empat salah satu bayat itu empat lebang peluru di badan. Bagaimana? Katanya kata bapaknya si korban itu anaknya ditembus empat butir peluru. Bapaknya nggak hadir di persidangan. Tidak pernah didengar keterangannya. Bapaknya tidak ikut dalam mobil. Bagaimana bisa ngomong? Tidakkah mayatnya kan dia lihat? Itu dia cerita bohong. Jenazah diperiksa oleh ahli forensik kok. Ahli forensik. Jangan berhalusinasi. Tidak ada kuku satu pun yang dicabut. Bukan tembakan ini. Peluru-peluru. Tidak ada peluru dan lain. Kecuali peluru yang di dalam mobil itu. Ya peluru di badan si korban. Betul. Mereka kena tembakan, betul. Empat peluru kata bapak. Saya nggak menghitung itu. Karena senjata itu senjata otomatis. Sekali kokang bisa ditarik begini. Bisa meletus berkali-kali. Berbeda dengan senjata yang harus dikokang. Tembak lagi kokang. Itu berbeda. Nah sementara dia tidak melihat. Ini hampir patah. Ditarik ke belakang. Ini faktor persidangan. Bukan saya mimpi. Baik. Apa tanggapan Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kesempatan hadir disini. Bisa menyampaikan untuk meluruskan. Apa yang terjadi sebenarnya. Seperti Bang Karni yang sebutkan tadi. Dalam hal ini ada dua sisi. Ada yang setuju. Dan lebih banyak yang tidak setuju. Saya mau garisin apa yang dikatakan Bang Karni. Lebih banyak yang tidak setuju. Dan itu betul. Karena saya ketua. Mantan ketua media center. Dan saya menghimpun data yang ada. Berdasarkan medsos. Berdasarkan media-media yang lain. Itu kita melihat banyak. Sangat banyak kejanggalan demi kejanggalan. Dan lucu ini boleh dikatakan. Banyak yang tidak sesuai dengan fakta. Maka boleh hak kami untuk menyampaikan. Begitu juga lebih banyak yang tidak setuju. Artinya mereka yang tidak setuju itu didukung dengan logika yang benar. Justru mereka yang benar. Karena lebih banyak. Gak mungkin kesesatan itu lebih banyak daripada yang benar. Nah kebenaran ini mutlak. Lebih banyak. Lebih tahu. Lebih paham. Berdasarkan apa yang ada. Sesuai aturan-aturan yang ada. Kami taat dengan konstitusi. Karena dalam KTA EPI sendiri. Dan saya pernah menjadi lastar. Itu tidak diperbolehkan untuk membawa senjata. Fakta ada senjata. Fakta ada senjata. Saya lagi ngomong sebentar. Ya fakta ada senjata. Nah selesai. Ya saya bilang. Karena Anda bilang dalam KTA. Gak boleh bawa senjata. Anda ngomong saya gak potong. Ya motong aja gak apa-apa kok. Sekarang saya ngomong dipotong. Gak daripada mengawur. Ini kalau saya punya hak. Saya boleh ngomong aja. Untuk membuat ini kita. Dugaan sidang dagelan rekayasi. Anda mengatakan tidak sesuai fakta dari awal. Yang mana tidak sesuai fakta. Bang Karni bilang. Lebih banyak yang tidak setuju. Dengan keputusan itu. Ini orang media. Kita orang media. Jadi udah lebih tahu. Kita menghimpun data. Ini gak ketemu. Gak bakalan emang ketemu. Yang hak batu gak bakalan ketemu. Gak usah ngomong gak usah hadir disini. Anda juga ngapain hadir disini. Kalau udah tau gak bakal ketemu gak usah hadir. Begini aja. Kau. Kita ini mengundang sama-sama. Menghormati mengundang. Gak gini gak. Artinya udah ada fakta. Ustadz gini. Anda punya ahlak gak. Gak. Anda beragama. Gak saya mau. Gak kau. Apa. Ya jangan. Maka ini berdasarkan kita orang main. Manusia keadilan ke manusia. Gak usah seramain. Gak usah seramain. Gak usah seramain. Gak usah seramain. Kita mau diskusi. Ya makanya. Kalau mau. Yang diskuti kita tenang. Kau hebat sekali. Karena mau dilihat oleh masa. Gak usah gaya-gaya. Gak usah gaya-gaya. Banyak beragama atau tidak. Anda hati-hati. Ngomongan Anda ini nuduh. Gaya-gayaan apa. Gaya-gayaan apa. Gini aja. Gaya-gayaan apa. Gini aja. saya hormatin Anda saya sudah diam dan dia nanti jawab setelah Anda dia terus ya jadi ini kan kita melihat apa yang ada kita ini tunduk dan taat kepada konstitusi yang ada justru kita ini yang terdepan membela Pancasila karena kegaduhan ini, kerusuhan ini dimulai dari aksi-aksi atau kejadian-kejadian yang bertentangan dengan konstitusi negara artinya kenapa ini? ini adalah suatu gelombang yang lama-lama bergulir-begulir bola sanyung kemudian memuncak dari mana? dari timbul kegaduhan sebenarnya dari kelompok-kelompok pendukung penista agama itu saja sih, gak jauh kemudian kita sudah realisasi, kita sudah mencoba rekonsiliasi kepada pemerintah, komunikasi dengan untuk apa menyelesaikan masalah seperti ini agar jangan sampai timbul keributan-keributan di depan nah kita ini justru mengawal NKRI ini untuk berjalan dengan baik karena kita bukan orang-orang adikal kan saya bilang, saya selanjutkan lagi saya punya KTA, kita semua punya KTA dan itu saya gak jauh, almarhum yang namanya Muhammad Pais itu gak jauh, masih keluarga masih keluarga saya masih dari lingkungan, masih keluarga saya itu gak jauh, dan saya bersama Fadlidon ketika itu menyaksikan memandikan kalau Anda boleh tanya lihat saja tanya dengan Fadlidon keadaan situasi jenazah ini yang situasi kondisi bagaimana itu sebenarnya kita tahu dan itu juga kita punya keterangan daripada dokter-dokter yang ahli cuman kan kita melihat ini artinya pelapor dia saksi dia, semuanya dia yang kita juga justru saksi-saksi dari kita gak dilibatkan, bagaimana kita akan mau hadir sidang kalau saksi yang betul-betul kompeten yang tahu fakta di lapangan itu gak pernah dihadirkan bahkan boleh dikatakan gak diterima sebagai kesaksian tapi di BAP kenapa? saksi-saksi itu itu semuanya kalau di BAP itu sebagian tapi sebagian lagi mereka gak ada komunikasi dengan kami tidak koordinasi dengan kami jadi ya kami melihat ini ya hak kita ya kan namanya warga negara hak untuk menyampaikan pendapat bahwa kita melihat sidang ini juga boleh dikatakan diduga kuat adalah rekayasa dan kita ya melihat ini ya kita maklumlah kita bukan siapa-siapa boleh dikatakan kita bukan orang daripada kekuasaan ya mau diapain lagi ya kita terima cuman opini yang ada seperti bangkarnya ilusin memang kebanyakan yang gak setuju itu bisa diterima bagaimana mungkin kok bisa semuanya mengadakan perlawanan sama semuanya ada di di dada kiri itu semuanya ada di dada kiri kok bisa gitu enam-enamnya sama melakukan pelawanan semuanya sama dengan luka-luka yang sama kalau melakukan pelawanan itu tembakan kemana pun jadi bisa kepala kemana-kemana ini sepertinya mohon maaf diduga seperti orang dieksekusi dengan sasaran yang tepat baik cukup itu yang saya sampaikan cukup Edri ada jawaban kalau tanya saya sebagai penasar hukum sebagai advokat saya hanya berbicara fakta kalau ngomong fakta ya fakta di persidangan bukan fakta yang di luar persidangan kalau begitu kalian tutup itu ahli yang menerangkan bahwa tidak menemukan ada bekas lebam ini tidak ada luka tem luka bakar dan sebagainya ya berarti dia memberikan ketangan palsu di bawah sumpah jadi artinya sama aja bahwa menganggap bahwa persidangan ini gak sah kasasi kan jaksa sudah kasasi uraikan jadi saya gak mau dibawa melenceng keluar dari bicara soal hukum ya dan saya ingatkan jangan lagi nanya anda beragama itu tidak belum tentu kita ini ya saya gak pakai baju begitu aja meskipun saya berhak pakai baju seperti yang kau pakai jadi saya saya pikir sudah cukup lembangan penjelasan saya terkait dengan putusan itu pendapat saya hanya memberikan pendapat dari segi hukum jaksa kasasi saya dengar jaksa kasasi hak jaksa itu saya hormati itu saya akan mengajukan kontra memori kasasi itu aja baik kalau begitu pemirsa kita akan ketemu Kari Ilias Kelab yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati